cek 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 oke halo semuanya balik lagi bersama aku di channel ya Henry Gamers temen namanya waduh udah lama banget gua gak bikin konten tentang game Krotopia temen-temen ya banyak dari temen-temen juga nanyain aku bang kenapa sih abang gak balik lagi ke game Krotopia bang kenapa bang gitu kenapa gitu kenapa enggak balik ke Krotopia lagi Bang ya jawabannya simpel guys jawabannya kenapa aku gak balik ke Krotopia temen-temen ya seperti yang biasa yang kalian ketahui temen-temen akun gua kan yang real itu udah di-ban ya nggak bisa di loginin lagi ya hal-hasil aku harus ulang lagi dari awal kita main lagi dari awal tapi banyak juga aku juga banyak referensi gitu ya kayak istilahnya dari DM-DMIG aku juga gitu katanya Bang kalau balik awal lagi gitu berarti abang nggak bisa kayak BFG lagi atau rarity yang ini Bang katanya gitu nggak bisa kayak dulu Bang kita Bang kita BFG bisa gitu ya ini sekarang tuh nggak bisa Bang jadi ada yang tertentu-terentu gitu levelnya harus dinaikin dulu gitu baru bisa nge-prick gitu ya ini sangat worth it juga bagi gua dan ya pada hari ini temen-temen di video kali ini aku mau ngebahas soal soal Grotopia kenapa aku nggak main kenapa gua bisa balik lagi ke Grotopia ya pertama aku mau bahas yang kenapa gua nggak main game Grotopia lagi temen-temen ya karena alasannya itu temen-temennya akun gua kena ban yang pertama dan gua juga kesusahan mau balik lagi ke Grotopia itu kayak agak susah sedikit lagi itu agak kecewa dikit tapi well lah namanya gua cheater ya gua nge-cheat ya wajar kalau gua di ban jadi ya gua ikhlasin akun itu ya semaksimal mungkin gitu ya gua ikhlasin nah yang itu faktor pertama temen-temen yang kedua temen-temen eh gua juga belakangan ini ya seperti yang kalian ketahui temen-temen ya aku bukan sibuk di game aja tapi sekarang itu kan aku kerja temen-temen ya jadi aku harus mengkondisikan kesehatan aku juga temen-temen ya kesehatan aku juga jadi kalau kesehatan aku kurang fit kayak gini kan lagi posisinya ya aku lagi down temen-temen ya ini obatku banyak lagi di sini ya jadi beberapa hari yang lalu gua drop gitu ya jadi gua ya ke dokter well lambung gua kambuh lagi temen-temen karena gua juga apa ya nggak bisa kayak kayak dulu gitu kayak nge-youtube terus booster-booster terus gitu nge-live streaming dan sebagainya ya itu agak susah juga temen-temen tapi well gua usahain itu ya gua usahain buat konsisten lagi buat konten lagi tentang game Grotopia nya temen-temen walaupun kita dari awal tapi gua seneng karena ya gua harus belajar dari awal titik awal lagi bikin-bikin ini bikin itu bikin ini bikin itu Wow itu luar biasa temen-temen dan itu adalah sebuah uji nyali gua dari awal gua ngebangun si akun lama aku gitu ya jadi memang proses akun lama aku tanpa cheat tanpa auto-click dan semuanya ya tapi kalau misalnya ngebahas-bahas soal cheat nya ya gua bakal tetep bahas temen-temen ya kayak game genta ataupun power kuih temen-temen yang tetep gua bahas temen-temen nah oke aku lanjut lagi temen-temen yang ketiga temen-temen yang ketiga ya faktor aku kenapa nggak main game Grotopia lagi itu karena gua main mobile legend temen-temennya jadi gua belakang ini main mobile Legends jadi setiap reset season aku kadang nyuri-nyuri waktu buat main mobile Legends ya kadang aku nggak live streaming di YouTube gitu ya tapi melainkan aku di platform lain yaitu di tiktok aku temen-temen ya kalau kalian belum subscribe ya subscribe dulu di tiktok aku nanti aku kasih link aja di deskripsi aku nanti gua ubah kalau kalian mau follow ya silahkan di follow temen-temen ya ya gua disitu main konten game Grotopia temen-temen buat kalian eh Grotopia sorry mobile Legends di tiktok aku itu kontennya mobile Legends semua temen-temen tapi kalau untuk di channel YouTube ko ya aku nanti selang-seling nanti kalau misalnya gua mau main mobile Legends ya gua bakal mobile Legends tapi kalau untuk fokus ke Grotopia ya gua bakal fokus ke Grotopia gitu ya oke ya gitu faktor ketiga temen-temen ya eh oke untuk kabar gua is back lagi ke Grotopia itu yang pertama gua ada niatan buat kayak isinya membuat membangun sesuatu walaupun denger rules yang baru peraturan yang baru di Grotopia dengan cara gua sendiri gua pakai eh apa yang gua alamin selama gua main di game Grotopia mungkin gua gua belajar temen-temen ya kayak nggak ngebangun sesuatu nah disini gua ada kontennya temen-temen ya gua waktu kemarin atau lebih tempatnya semalem gua live streaming nah disini eh judulnya kenapa bang kenapa judulnya mobile Legends push ranked bang ya sebelumnya itu main Grotopia temen-temen tapi di pertengahan gua main mobile Legends temen-temen ya karena ya nanti gua jelasin ya kenapa gua bisa berubah tiba-tiba berubah karena banyak fans juga atau viewer gua nge-request ini gitu ya salah satu viewer gua lah lebih tepatnya katanya bang main Free Fire atau main ML ya nanti gua bakal mainin itu semua gamenya nanti dalam satu game eh dalam satu channel YouTube aku nanti kita bakal bikin variasi aja Free Fire jadi kalau kalian mau nonton Free Fire ya silahkan nonton Free Fire tapi kalau kalian mau lihat aku main Mobile Legends ya nanti ada list-list ya ya Mobile Legends Free Fire Grotopia jadi kalian bisa nonton itu sempurna ya kalau kalian mau nonton oke lanjut nah disini teman-teman ya aku puterin sedikit jadi disini gua baru ya Nah sekarang itu teman-teman aku barunya ada kalau misalnya eh fitur baru atau rules barunya itu ada topnya ini yang potnya ini ya atau fisnya itu sekarang tuh ada analognya dulu nggak ada yang analog guys dulu tuh nggak ada nggak nggak pake analog gitu ya nggak ada analog nah disini aku eh ceritanya itu nggak bersih-bersih teman-teman aja nggak bersih-bersih world aku dengan akun yang baru fresh nggak ada pake cheat nggak pake cicat 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 ya ya intinya fresh banget ya nggak ada cicit-cicitannya guys ya oke nah di sini enak banget aku kira ini ditos loh ini kupikir ditos teman-teman nah kupikir itu ditos jadi ku tekan lah itu ya aku tekan yo mungkin aku positif thinking lah ya aku positif thinking ini kayaknya eh apa namanya ini kayaknya ternyata ini ya cuman tos doang gitu ya kalau mau ngarah-ngarah ke atas itu ya tinggal klik-klik aja ke atas gitu kan ternyata itu analog ya gua nggak nyadar guys gua nggak nyadar ya dari awal game gua nggak nyadar tuh gua kaget kok bisa gini-gini gitu ya gua tuh berasaan gitu lah aku bisa gini-gini gitu nah ini gua lagi ini ya oke gua skipin aja kayak beberapa menit temen-temen ya di sini bersih-bersih doang ya sampai di menit berapa gitu nih aku bersih-bersih sesuatu guys disini kalian menjauh grotopia kalian mau ya nonton ginian ya Iya emang maulah siapa bilang nggak mau eh bersih-bersih eh guys ada ipen guys tuh ada ipen Oh ayo kalian mau krim-krim apa nih lumayan ya ya jelas juga oke aku mau jelasin dulu HP apa yang gua pakein temen-temen buat live streaming ini dulu kan gua pake yang anjay promosi nggak guys ya nggak ada promosi-promosiannya jadi nggak ada sponsor-sponsor guys ya jadi dulu itu HP ku yang ini guys mungkin dari temen-temen udah pada tahu HP gua yang ini dulu nah sekarang itu HP ini udah banyak riwayatnya ya temen-temen dari channel gua dari awal sampai akhir kalian lihat ya kembung kembung baterainya tapi ini device ini dia rusaknya di bagian sistem atau di bagian mother bootnya guys jadi kalau mau gua klaim ya harus ganti setengah juta guys ya mampus gak tuh setengah juta ya buatnya perbaikin HP ini satu doang nah karena gua pernah unboxing eh si HP gua yang baru gitu ya HP gua yang baru yang HPnya kayak gini guys nih HP Phoenix gua jadi gua live streaming ini itu dari sini guys dan jujur gua enak banget gua main main sampai ngecas dong gue main sampai ngecas dia ada bypass charger-nya gitu jadi enak banget gua main yang enak terganggu walaupun terganggu dengan kabel tapi ya daya baterainya itu 100% guys ya walaupun 100% dia ngecasnya itu bukan ke langsung ke baterai guys tapi dia langsung kalau udah penuh dia langsung balik ke bagian ininya guys apa namanya eh bagian motherboardnya jadi itu lebih enak enak banget dan efisien banget ya buat gua dan ya daya baterainya juga lumayan gitu oke kita aja lah ya ngeklaim ngeklaim guys tapi akun real aku nggak bisa diunband lagi guys enggak banget ini memang aku cerita-cerita ya temen-temen yang nggak bisa balik lagi terus kita lanjut dulu ya sampai di mana ya nah ini udah gua bersihin ya di menit ini gua udah bersih-bersih kita bangunin ini dulu guys awal-awal tuh bangunin ini aja dulu nggak sih eh bikin banyak-banyak aja deh itu nggak ada lagunya ya waktu itu aku puterin pakai lagu guys jujuran ini gua sampai kita gabung ini jadi apa sih guys coba nah ini gua eksperimen guys ya karena gua udah lama banget nggak main grotopi ya jadi gua campur-campur aja gitu kayak rock campur dirt jadi apa cap jadi cap sama rock jadi apa eksperimen kalau jadi ini kayak gini jadi kacau oke kalau ini nah jadi wordblock oke oke nah wordblock ini aku rencananya guys mau jadiin platform kenapa gua jadiin platform karena banyak orang beli platform ini guys platform ini buat apa menggunanya bang buat apa kok makinanya pula lah buat apa ya buat orang yang mau jadi farmable guys ya farmingnya gitu ya nah nanti word ini aku bakal rubah dan gua bakal sulap menjadi word farming gua yang pertama kalinya guys jadi walaupun dia bentuknya kayak gini gua nggak bakal rubah-rubahin guys ya walaupun bentuknya kayak gini gua nggak bakal rubah-rubah itu tetap biarkan dia kayak gini karena menjadi sebuah penerangan guys walaupun aku nantinya gua bakal di band nanti di next time ya gua nggak tahu bakal di band lagi kapan itu walaupun kita nggak gunain cheat ya temen-temen jadi pure bener-bener gua nggak bakal pakai cheat temen-temen gua nge-break sendiri gua bakal farming sendiri tanpa bantuan kalian mantap ya oke jadi water block kalau ini sama ini nah oke ini gua jadi grass pine oke oke kalau cape sama ini nah jadi lava rock oke lava rock aku mau apa eksperimen guys ini jadi grass oke jadi grass kayaknya grass aja deh kayaknya tanam grass aja guys iya sih grass juga lumayan juga ya temen-temennya aku liat-liat juga grass itu lumayan juga well eh bagi gua ini bermanfaat juga temen-temen oke kayaknya aku harus tanam grass nah kalau kalian punya saran temen-temen ya kalian bisa komen aja ya komen aja guys di kolom komentar aku penuhin aja kolom komentarku ya bang coba bang bikin ini bang bang bikin projek ini bang bang nanti gua bakal live lagi temen-temen gua bakal live lagi nanti malam kita main game Gorotopia lagi kita bakal coba lagi ya temen-temennya buat bangun-bangun yang baru nah ini di menit dimana aku eh mencari resep dulu word ini teman-teman rami banget dulu ya di jaman-jamannya game Gorotopia pertama kali rilis itu rami banget word ini sekarang udah kayak hantu ya sepi luar biasa gua nggak tahu mungkin jalan-jalan juga pensi kali ya eh si word recipe on ini ya namanya recipe on guys ya aduh ya jalan-jalan cinta gini tanyain deh gua nggak pernah sekali banget geser pernah gua sekali banget gitu ya ninggalin word ini ke tengah-tengah banget buat dari awal main game Gorotopia ya game Gorotopia temen-temen dari resep-resep nih buat kalian yang main game Gorotopia pecinta game Gorotopia siapa yang nggak kenal namanya web website lagi maksudnya word yang satu ini teman-temannya yang namanya recipe on ya nanti gua ketik jadi di di kolom komentar ya siapa yang kalian nggak pernah kenal eh nggak pernah kenal deh dengan namanya recipe on ini ya enggak kenangan banget dah jaman-jaman gua banget ini di tahun 2000 kalau nggak salah 2012 deh ini game memang tahun memang lama banget ya tahun gamenya ini tapi tuh greget dong game ini nih Aduh ah banyak banget cenangannya gitu makanya gua nggak bakal tinggal sama kita mau bikin platform platform nah platform kan geres sama Wardenblok jadi dia bakal jadi platform gitu karena platform ini nanti gua jadiin sebuah project yang dimana gua bakal jadiin project dia nanti gua bangunin apalagi setelah platform gitu atau gua bangunin apa gua bangunin apa gitu tapi gua rencananya gua bakal bangunin suatu kayak despise gitu ya despise sama portulis gitu ya jadi harus gua jadiin satu gitu ya begitulah guys proses oke walaupun gua nggak ada pickaxe nggak jadi masalah yang penting gua nge-break tapi pakai tangan gua kosong guys walaupun nggak istilahnya mungkin nggak dapat seberapa ya dengan tangan kosong gua dengan apa yang gua pakai pickaxe dulu kalau gua pakai pickaxe itu lebih banyak farmingannya ya lebih cepet juga nggak lama gitu nge-breaknya ya nggak jadi masalah oke temen-temen oke gua lanjut apa namanya pembahasan kita ya game ini butuh grass sama wardenblok oh wardenblok sama grass ya berarti grass sama wardenblok oke di menit ini gua gua keluar ganti game lain guys ya gamenya itu game mobile legend iya 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 di proses nih ya iya ml aku bisa kayak nah ini gua mau kasih temen-temen ini fitur lebih dari game ah dari game lagi sorry fitur dari infinixnya temen-temennya yaitu eh dia bisa kayak minimis gitu jadi game grotopia tuh walaupun amk pun nggak jadi masalah guys gua bisa kayak gini nggak nggak pakai C nggak perlu lagi gua pakai C temen-temen ada fitur yang kayak gini dan gua seneng banget ya itu enggak mengganggu banget kalau gua lagi saat main mobile legend gitu ya kayak gini jadi sampai daripada boring itu kan nunggu aduh lama banget gitu ya udah gitu nanti kalau misalnya udah selesai tinggal back lagi ke game grotopia nya ml lagi apa namanya ini enak banget ini gua balik no ml gitu ya gitu aku aja bisa keginiin loh lah banyak pelecehan di event ah iya kah waduh kacau tuh kalau udah banyak pelecehan itu nggak bisa kita nggak bisa hilangin aja deh nah kita ubat dulu judulnya nggak sih ubat dulu nggak sih judulnya bentar ini gua login ya oh iya ini gua mau kasih spoiler sedikit temen-temen ini akun real aku ya yang gua pakai ini akun real aku temen-temen di game mobile kembali jauh dah wah iya dong nah nah ini 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 bukan apa-apa guys ya bukan apa-apa guys ya ya skip aja ya bukan apa-apa guys bukan apa-apa bukan apa-apa bukan apa-apa oke kita lanjut spoiler kan aja deh lanjut 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 jangan biar semua wah wah biar eh guys maafkan kepolosan saya ya guys ya dengan video ini guys skip skip nah jadi buat temen-temen mungkin kalian nanyain bang apengking kemana sih apengking sih seorang gerotopia seorang farmable atau ya lebih dikenal dengan misalnya seorang pro player lah ya yang di game gerotopia gitu dia sekarang tuh main mobile legend guys tengok lah ya dia tuh udah mythic 12 ya mythic 12 lumayan sih sih Revex Season udah mythic lagi dia nya youtuber ML nih nih apengking dia udah nggak jadi dulu itu pas aku kenal channel YouTube nya itu temen-temen aku juga pernah subscribe di eh apa namanya pas gua kenal gua subscribe channel nya nah itu gua masih masih inget banget eh dimana si apengking ini aku pernah masuk ke grupnya guys pernah gua masuk grupnya grup WhatsAppnya terus grup ya guilnya gitulah intinya sama discordnya juga deh gua pernah masuk juga waktu itu ya sempet apa ya kayak ada sempet eh problem gitu aku sama siapen ya sama guilnya gitu jadi akhirnya akhirnya gua keluar ya aku lupa deh kasusnya apa tapi belah nggak jadi masalah ya yang penting ya gua tetep at mobile Legends nya gitu ya itu aktif guys gak main lagi guys main gak Minggur tapi ya lagi nih jarang aku ngeliat siapen aku sama siapen itu saling ya gitulah temen-temen ya nah oke temen-temen mungkin sampai disini aja video aku thank you buat kalian yang udah nonton aku dari awal itu sampai akhir nanti next nanti kita bakal bahas lagi nanti di video berikutnya kalau buat kalian yang masih main main Mobile Legends atau Growtopia atau mau sejenisnya ya komen aja di bawah temen-temen ya nanti kita bakal ya gua coba main di HP gua kalau untuk block fluid ini sorry banget temen-temen karena jujur aja Roblox gua masih ada problem jadi ya kalau gua mau main Roblox atau block fluid ya gua harus uninstall dulu ah uninstall nya dalam arti gua install ulang dulu komputernya baru bisa main block fluid ya udah itu aja sih bagi gua thank you buat kalian udah nonton aku dari awal sampai akhir next kita bakal bahas lagi di video-video bari kursi nanti